Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 4 April 2024 Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali kegiatan kita hari ini Untuk itu mari kita minta kekuatan daripada Tuhan di dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan kami sungguh bersyukur di pagi yang indah ini Atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Untuk menikmati hari baru hari ke dunia Tuhan Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang malam Hingga kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang penuh keberkatan Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan Namun kami rindu untuk disegarkan oleh firmanmu Olehnya itu kuasai kami dengan kuat kuasa roh kudusmu Biarlah firmanmu yang akan kami membaca dan renungkan Boleh kami mengerti terlebih kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Bahan bacaan kita hari ini Dari kisah para rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke 47 Di bawah judul Cara hidup jemaat yang pertama Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan Amin firman Tuhan Yang menjadi tema perunungan kita hari ini Yaitu bertumbuh bersama dalam persekutuan Pada-pada lobok lankasi pulungan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Manusia terlahir bukan hanya untuk dirinya sendiri Tetapi juga untuk berrelasi dengan sesama Dengan kata lain Manusia sebagai makhluk sosial Barulah menemukan makna hidupnya Saat ia berbaur dalam sebuah komunitas Manusia bukan hanya membutuhkan hidup bersama Melainkan juga hidup bersesama Sebab dalam hidup bersama Manusia menjadi manusiawi bagi sesamanya Perikop ini terletak dalam rangkaian peristiwa yang terjadi ketika roh kudus dicurahkan Salah satu gerakan yang dihasilkan orang-orang yang telah menerima roh kudus pada waktu itu adalah Kesediaan bersekutu dengan semangat persaudaraan yang sangat tinggi Rasa berbagi menjiwai semangat persekutuan jemaat mula-mula Mereka menekuni pengajaran para rasul Yakni firman Tuhan sebagai fondasi dari kehidupan mereka berjemaat Persekutuan ditunjukkan dengan sering berkumpul Bersekutu Saling menolong Dan makan bersama Dan berdoa bersama Semua itu dilakukan dengan gembira Dari ketulusan hati Dan sambil menguji Allah Apa yang mereka lakukan itu menghasilkan dampak Mereka disukai semua orang Dan gereja terus bertumbuh Ciri gereja yang sehat adalah Terdapat pertumbuhan Atau kualitas dan kuantitas Gereja tidak akan mengalami pertumbuhan Jika mimbar hanya berisikan ajaran moral Atau kata-kata motivasi dari manusia Persekutuan yang sungguh dikuasai oleh roh kudus adalah Persekutuan yang didalamnya anggota saling berbagi kegembiraan Memuliakan Allah Dan berbagi berkat dengan kerelaan hati Dengan demikian Salah satu ciri gereja atau jemaat yang benar Adalah mau berbagi dengan sesama Ia tidak akan merasa kekurangan Karena kelebihan orang lain Suatu saat akan diterimanya juga Allah sumber segala berkat Mengasihi orang yang mau berbagi dengan sesama Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur untuk firmanmu hari ini Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa bertumbuh Bersama dalam persekutuan Dan mau berbagi dengan sesama Karena kami yakin dan percaya Bahwa Allah sumber segala berkat Mengasihi orang yang mau berbagi dengan sesama Bapak di surga Kami berdoa bagi setiap pergumulan dalam kehidupan kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang berduka kiranya Tuhan dihiburkan Dan yang sedang bersuka cita Kiranya Tuhan terus memperlengkapi suka cita mereka Kami berdoa bagi para orang tua kami lansia Kiranya Tuhan berkati Biarlah boleh menjalani masa tua dengan penuh suka cita yang asalnya daripada Tuhan Anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan juga Tuhan berkati Semua pelayan di jemaat Tuhan Kiranya Tuhan berkati Biarlah boleh mengangkat tuas dan pelayanan dengan penuh suka cita Pemerintah, bangsa, dan negara kami Tuhan berkati sehingga kami sentiasa aman dan penuh damai sejahtera Ini doa kami ya Tuhan Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam anak Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Demikian renungan harian terakhir hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya